Spon 1 Prediksi Spon 1 Prediksi Spon 1 Prediksi Madrid kalah, dan di 2001 juga kalah 3-2 Madrid dari keseluruhan 5 kali pertemuan mereka, 4 di Liga Champion 1 di European Super Cup Madrid ternyata 3 kali kalah, dan hanya 2 kali menang walaupun kemenangannya mereka selalu 3-0 tapi dikandang Madrid, nah ini statistik mengunggulkan pernyataan bela tasare, nah kira-kira seperti apa hasil akhirnya, dan termasuk sedikit prediksi, Gareth Bale seperti apa, ataupun nanti sedikit seperti apa, Felipe Melo seperti apa di Galatasara gambar di lapangan mungkin saya lebih congung dengan Galatasara, artinya mungkin Galatasara akan menang suatu tipis atau kalau paling grupnya mungkin draw lah, karena tidak mudah bagi tim manapun untuk main di Alisamien apalagi secara secara pertemuan mereka kalah, selalu kalah di Stambo jadi jadi suatu yang yang kejutan kalau kalau Real Madrid bisa menang di sana apalagi dalam 2 pertanyaan terakhir, mereka tidak begitu menunjukkan pelan SPL yang luar biasa komentar soal pemain Gareth Bale akan seperti apa dan di Galatasarisi ini Schneider akan seperti apa, karena Schneider sendiri sempet tidak dipakai timnas, tapi akan menunjukkan lagi termasuk lagi termasuk juga Kipra seorang Pati Terim yang sudah di Itali dengan AC Milan dia sangat luar biasa nah ini jadi kunci saya pengen tahu Gareth Bale seperti apa dan Galatasaranya yang akan jadi kunci siapa? dan nasarnya kemain kuncinya mungkin Schneider dan Drogba karena pemain ini 2 pemain yang sangat berpahalaman di Liga Champions terutama Drogba pernah juara dengan Chelsea Schneider pernah juara dengan Inter Milan jadi Drogba ini merupakan pemain yang akan mendarahi permainan dari Galatasarai kita tahu bagaimana Valid Terim adalah pelatih yang sangat berpahalaman di Sobuk Eropa dan juga sudah lama bermain memandukai tim-tim yang bermain DGCM jadi saya pikir bukan satu hal yang sulit dia memandukan atau memaksimakan pemampuan dari Galatasarai untuk mengalahkan Real Madrid di Real Madrid saya pikir Gareth Bale mungkin akan dimainkan dari awal tapi tidak akan memiliki banyak perubahan secara kekuatan di Real Madrid karena ini bisa dikatakan game kedua setelah kemarin di September di La Liga boleh mencetak gol tapi Liga Champions itu sebuah ajang berhida dan saya pikir dia belum bisa berbuat banyak untuk bisa menolong di Real Madrid untuk bisa mengalahkan di Real Madrid oke, itu tadi semua prediksi tapi yang pasti selain menonton video ini juga bisa membaca preview yang Sports 1 bikin dan itu bisa jadi patokan teman-teman kalau mau nanya tambah oke, tetap di Sports 1 Prediksi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih